Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat belajar Sobat pembelajar kalian Kita melanjutkan Belajar kita tentang Kurikulum Merdeka Kali ini kita akan membahas tentang Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan pada Kurikulum Merdeka Sobat pembelajar sekalian Tidak perlu asing Dengan istilah Kurikulum Operasional Ini sebenarnya adalah istilah Pengganti dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Itu kalau istilah di Kurikulum 2006 Dan kurikulum 2013 Istilahnya adalah kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Nah kalau kurikulum Merdeka Istilahnya adalah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Namun Komponen dari Katakanlah KUSB Dan KTSB Itu tidak sama Persis Marilah Kita lihat Struktur atau komponen Kurikulum Operasional Sekolah atau Kurikulum Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Itu Terdiri dari Lima komponen Yaitu Karakteristik Satuan Pendidikan Visi, misi, dan Tujuan Satuan Pendidikan Pengorganisasian Pembelajaran Perencanaan Pembelajaran Dan Penampingan Evaluasi Dan Pengembangan Profesional Untuk Pengorganisasian Pembelajaran Dirinci lagi menjadi Intrakurikuler Eksrakurikuler Projek Penguatan Profil Pelajar Panyasila Dan PKL Untuk yang SMK Kemudian Perencanaan Pembelajaran Dan Dua macam Yaitu Modul Ajar Nah sekarang Kita perhatikan Bagaimana Kita ingat Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Atau Yang KTSB Ini Hanya ada Empat Visi, misi, dan Tujuan Ini sama Dengan KUSB Kemudian Kemuatan Kurikuler Kemudian Pembelajar Dan Kalender Pendidikan Jadi ada Empat Komponennya Untuk KTSB Kalau KUSB Komponennya Sebanyak Lima Nah Saya tidak akan Menjelaskan Lebih Detail Apa itu Karakteristik Satuan Pendidikan Apa itu Misi, misi, dan Tujuan Satuan Pendidikan Sampai Dengan Pendampingan Evaluasi Dan Pengembangan Profesional Nanti silakan Sobat Pembelajaran Mempelajari Sendiri Panduan Untuk membuat Kurikulum Operasional Karena Kemudian Pembelajaran Itu sudah Mengelola Panduan Termasuk Nanti Contoh Contohnya Juga sudah Ada Sobat Pembelajaran Tinggal Men-download Panduannya Dan Tinggal Dipelajari Kemudian Juga Tinggal Men-download Contoh Kurikulum Operasional Ini Ini adalah Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Di Satuan Pendidikan Nanti Tinggal Sobat Pembelajaran Download Kemudian Selanjutnya Ini juga ada Contoh Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Ini hanya Contoh Nanti bisa Di-download Dan Di-adopsi Atau Di-adaptasi Atau Di-modifikasi Nah Ini adalah Tab Parasinya Ada Peneluan Ada Visi Misi Dan Tujuan Ada Pengorganisasian Pembelajaran Kemudian Rencana Pembelajaran Sampai Dengan Pendampingan Evaluasi Dan Pertemangan Profesional Nah Ini nanti Tinggal Sempat Pembelajaran Sekalian Download Nah Alamat Alamat Downloadnya Ini sudah Saya tuliskan Untuk yang Panduan KOSP Alamatnya Adalah TTPS S.id Garis miring Panduan KOSP Ingat B-nya Besar KOSP B-nya Juga Besar Kemudian Untuk Yang Contoh Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Alamat Downloadnya Adalah TTPS S.id Garis miring Contoh KOSP Nanti Kalau sudah Halamat Downloadnya Benar Maka File itu Akan muncul Dengan sentinya Dan tinggal Di Download Oke Sampai Sampai Disini Mudah Mudah Berbapak Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai Sampai Lestu Sampai